Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini untuk praktikum kita akan mempelajari bagaimana cara pengambilan sampel nah disini seperti yang telah kita pelajari di teori statistika sebelumnya untuk pengambilan sampel itu kita gunakan rumus lovin dimana rumusnya itu adalah n kecil sama dengan n besar dibagi dengan 1 ditambah n dikalikan dengan alpha kuadrat dimana n kecil adalah jumlah sampel lalu n besar jumlah populasi dan alpha itu terap signifikansi atau kesalahan nah disini sudah ada tabel dimana nanti ini nomornya harus di inputkan lalu juga disini ada jumlah populasinya atau n misalnya disini ada 1.2300 3.600 sampai dengan 2.238.700 jadi ini datanya ada 30 untuk jumlah data dari sampel dari populasinya nah jadi kalau misalnya kita ingin mengambil jumlah sampel dari jumlah populasi misalnya seribu dengan tarap signifikansi 0,1 atau tarap kesalahannya 1% disini nanti berapa untuk sampelnya dan juga untuk 0,2 berapa 0,01 berapa dan seterusnya sampai 0,025 nah langsung saja kalau misalnya ini untuk yang jumlah populasinya seribu dan tarap signifikansinya 0,01 maka untuk jumlah sampelnya yaitu sama dengan disini karena rumusnya itu n per 1 ditambah n kali alpha kuadrat maka diketik n besarnya itu adalah seribu yang ini nah dibagi dengan dalam kurung ya atau kurung buka dulu 1 ditambah ini diketik lagi diklik lagi ya B3 lalu dikalikan dengan alpha nya yang ini yang di cell 2 lalu pangkat 2 atau gunakan zip 6 untuk tanda pangkatnya lalu 2 kurung tutup enter nah disini didapat jumlahnya itu adalah jumlah sampelnya adalah 91 nah setelah ini tinggal ditarik saja tinggal ditarik tapi kalau misalnya ingin ditarik ke bawah maka ini yang B nya itu harus pakai dolar ini yang di depan B nya pakai dolar ini juga nah lalu yang C2 nya di tengah-tengahnya kita enter lalu ditarik ke bawah nah kita tarik ke bawah ini jangan dulu dilepas ini kita tarik lagi pinggir nah 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 itu lihat disini didapat ya jadi ini kalau misalnya jumlah populasinya seribu maka didapat sampelnya jumlah sampelnya 91 dengan tarap signifikansinya 0,1 jika misalnya tarap signifikansinya 0,2 maka jumlah sampelnya adalah 24 jika tarap signifikansinya 0,01 maka didapat jumlah sampelnya 909 atau 909 jadi ini hasil sampel dari jumlah populasi seribu dan seterusnya ya selesai 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 ini kita akan mencoba teknik dalam pengambilan sampel yang secara acak tadi untuk pengambilan jumlah sampel sekarang ada namanya teknik pengambilan sampel acak nah teknik pengambilan sampel acak disini harus dilihat bahwa populasinya itu memang homogen artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dari sampel-sampel yang nanti akan diambil disini ada permasalahan misalnya misalkan kita akan melakukan penelitian mengenai kesuburan tanah di suatu kecamatan yang terdiri dari 30 desa dengan menggunakan microsoft excel ambillah sampel acak dari kecamatan tersebut sebanyak 6 desa untuk pengerjaannya disini ada 30 desa kita bisa klik disini di sheet selanjutnya dikasih nama nanti sampel acak yang tadi mengambil sampel bisa disini diketik nama desa lalu disini kode lalu disini sampel nama desanya diketik desa 1 lalu disini desa 2 cukup diketik seperti ini lalu di blok desa 1 dan desa 2 lalu ditarik seperti ini sampai 30 ya jadi dari 30 desa dari 30 desa ini disini kita kasih kode untuk kodenya itu kita gunakan rumus sama dengan rant kurung buka kurung tutup tidak diisi apa kurung tutup saja setelah ini di enter disini ada kodenya setelah muncul kode kita tarik lagi ke bawah sampai desa 30 sekarang untuk sampel kita gunakan rumus sama dengan index lalu kita blok dari desa 1 sampai desa 30 setelah itu comma lalu ketik crank disini disini kode B B2 lalu koma ini semua di blok yang kodenya kurung tutup ya disini pakai dolar sebelumnya yang A2 sampai 31 kita kasih dolar pakai itu ya kalau disini kalau di laptop saya pakai FN sama F4 tapi mungkin bisa beda-beda atau kalau misalnya kesulitan bisa manual satu-satu aja misalnya pakai SIP 4 ini seperti ini kalau setelah seperti ini kita enter ada yang salah ini kurang 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 kurung tutup satu nah ini ya tadi kurang kurung tutup yang satu kita enter disini kalau disini didapatnya desa 30 untuk desa pertamanya itu kita tarik sebanyak 6 desa ini 1 2 3 4 5 6 nah kita setelah ditarik ini yang didapat desa 20 desa 29 desa 22 desa 13 desa 12 desa 2 jadi ini adalah sampel yang didapat dari 30 desa baik seperti itu untuk praktikum kali ini mohon maaf bila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh